Nah di konten kali ini aku akan buat review terkait dengan pertandingan antara MU melawan siapa ya si Crystal Palace MU kalah 01 kayak gitu Ada beberapa hal yang menarik terkait dengan ya kepemimpinan wasit terkait dengan permainan kayak gitu nah sekarang gini pertanyaannya kan apakah MU layak kalah secara peluang secara peluang gak layak kalah sebenarnya cuman kalau secara permainan bisa dibilang layak kayak gitu secara permainan ya bukan secara peluang kalau peluang MU itu banyak shots bahkan beruntung aja itu keepernya bisa save banyak kalau enggak ya MU mungkin udah menang 3-1 atau 4-1 gak eren gitu Ya mungkin karena memang finishingnya jelek kayak gitu Nah gini yang buat aku bingung lagi sama Ritenak adalah masih aja memainkan pemain yang namanya Dalot dan juga Felistri gitu Dalot ini aku udah capek bilang ya ini pemain pake kacamata kuda kayak gitu Ketika dia dapat bola dia passingnya cuman ke belakang ke kiri ke kanan that's it cuman itu aja gak berani passing ke depan ya semungkinan sesekali dia berani passing ke depan itu juga passing-passing yang aman gitu Passing-passing yang gak ada orang ya berani berani passing ketika ada pemain yang ngepress gak akan berani dia passing ke depan ya itu pasti ke kiri ke kanan ke belakang gak gitu Jadi ya pemain kayak gini seperti aku bilang main di Liga Zimbabwe aja mungkin masih masih jadi cadangan gitu Tapi yang bingung juga gak ada penggantian juga siapa juga yang mau dibuat disitu gitu loh Ya gak apa ya mungkin kalaupun ia ada penggantinya ya Buwan Bisaka ya sama aja gitu ya Ya at least tapi Buwan Bisaka memiliki nilai tambah apa itu nilai tambahnya adalah dia defensenya itu jauh lebih bagus gitu Nah sedangkan Dalot bertahan loa kemudian menyerangnya juga kayak orang kayak orang gak pandemin bola kayak gitu Nah selanjutnya secara dan juga pelistri pelistri ini ya mungkin orang banyak berpendapat bahwasannya pelistri ini salah satu pemain muda yang berjanji kan Kalau menurutku enggak kayak gitu Kalau menurutku sih enggak kayak gitu karena ya secara kontrol secara dribbling secara passing juga ini pemain Kemudian kelihatan bahwasannya ini pemain masih kurang jam terbang masih kurang apa ya kurang Ya bukan levelnya MJ lah mungkin level-level Crystal Palace level-level Nottingham Forest kayak Tahicong lah Dulu kan ada pemain MJ namanya kayak Tahicong ya ujung-ujungnya main di Luton tahun kan Ngerti gak? Jadi ya hampir sama gitu loh passingnya itu kayak berantem sama bola ketika dribbling Kemudian passingnya Amburadul kemudian kontrolnya itu enggak enggak jelas gitu Jadi apalagi posisi dia itu kan posisi yang penting posisi sayap gitu Posisi yang menentukan bola itu akan masuk ke gawang atau enggak gitu kan Karena pusat permainan RTNH itu kan dari sayap yang masuk ke dalam Sedangkan posisi si pelistri itu ada di sayap Jadi makanya permainan itu mentok gitu loh ngerti gak? Jadi ya aku heran siapa yang bisa ditempatkan disitu ya Kalau aku bilang yang bisa ditempatkan disitu ya Bruno Dia RTNH harus ngomong sama Bruno Bruno kau harus ngomongin di sebelah kanan gitu ya Mengerti Bruno di tengah siapa? Ya Mason Mount gitu double pivotnya Si Kasemiroan juga amperabat Tapi kan kita enggak tahu maksudnya Kita kan di luar ini atau fans ini kan pengamat atau lain sebagainya Ini kan enggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti Apa yang terjadi dengan ya kasarnya kita enggak lebih pintar dari RTNH Udah itu aja Kasian juga nih yang RTNH gitu loh Karena ya masalah MU di luar Masalah Sancho lah, Greenwood lah Terus si terbaru Anthony lah Terus masalah ruang ganti lagi Maksudnya ya tapi wajar Karena dia kan di hire Dibayar, digaji untuk mengatasi hal-hal yang demikian itu gitu Cuma kan alangkah lebih bagusnya Kalau dia hanya mengurusi ruang ganti aja gitu loh Ngerti gak? Kemudian ya kalau kita bicara secara permainan gitu Sebenarnya sudah lebih bagus ketika melawan Burnley Tapi itu aja enggak cukup gitu loh Karena Hoylund Gini kembali lagi ya Bukan Hoylund dulu Rushford itu aku enggak tahu kenapa dia sebegitu Sebegitu Jeleknya mainnya di 6 pertandingan terakhir 6 atau 7 pertandingan terakhir ini gitu loh Tapi ya kembali lagi Kalau aku bilang Ini pemain Egonya kan luar biasa ketika mendapat bola Mungkin dia lebih cocok untuk menjadi Pemain yang ketika dapat bola syuting gitu loh Karena Ketika beberapa kali dia mencoba untuk memberikan asis kepada Hoylund Kepada Bruno Kepada Palestri dan sebagainya lah Kelihatan bahwasannya ini pemain Apa ya Pace-nya itu bukan sebagai pelayan gitu loh Pace-nya adalah sebagai orang yang ingin dilayanin gitu loh Kayak Ronaldo lah Bukan tipe pemain yang Yang bisa ngelayanin temannya kayak gitu Kelihatan bahwasannya Dari gesture dia itu Dia enggak senang untuk melayani orang Apakah dia bisa Menurutku bisa Cuman Dia harus bisa menurunkan egonya gitu loh Setelah melawan Brighton Dia kan banyak dapat kritik lah Dari fans lah Mungkin sama Harry Ten Hag Juga udah dimaki-maki sama Harry Ten Hag gitu Tapi setelah pertandingan itu Dia ngedrop gitu loh Artinya Seolah-olah kayak Psikologinya itu terganggu Karena Dia dikritik terlalu keras Mungkin ada nada-nada rasis gitu Ada nada-nada Terkait dengan Yang menjelek-jelekan ras dia gitu loh Tapi ya kembali lagi He is professional Dia kan pemain profesional Dia digaji Dia digaji Makan itu untuk main bola gitu Bukan untuk membaca komen Atau mendengarkan kritik orang yang Yang menjelek-jelekkan dia gitu ya Kritik mungkin kalau membangun ya diambil aja Kalau enggak Jadi buang-buang aja jauh-jauh gitu Nah kemudian Hoilun gitu Hoilun Kalau kita bicara secara bakat ya Sebagai target man Menurutku ini pemain berbakat Cuma kan usianya masih 19 tahun ya gitu Dia kalau dia diberikan target Atau dibebankan Target yang begitu besar Mungkin satu musim cetak 20 gol ya Itu agak berat Karena Satu pelayan dia di MU gak banyak Yang mungkin yang bisa melayani dia Cuma Bruno mungkin gitu loh Di belakang dia Mungkin Mason Mount juga belum Belum dapat ritmenya gitu Udah tujuh pertandingan ini Dia belum dapat ritmenya bersama MU Cuma Ya di dua pertandingan terakhir Menurutku dia bermain bagus Si Mason Mount ya Menurutku cukup bermain bagus kayak gitu Dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya Cuma Cukup bermain bagus itu aja gak cukup gitu loh Gak bisa Cukup bermain bagus itu gak bisa Ketika Anda bermain di sebuah klub yang Yang besar kayak gitu Either itu klub Ya siapa dari klub-klub besar di dunia ini kayak gitu Nah Kemudian Kalau kita bicara Hoilun lagi gitu Secara target man Ini pemain kalau menurutku secara pergerakan Secara kerja keras Ini pemain berbakat Cuma kembali lagi apakah dia mau bekerja keras Apakah dia mau Mau Apa ya Mau menuruti kata pelatih Ya itu tergantung pemainnya lagi kayak gitu Nah kemudian Amrabat Amrabat Ini kalau menurutku Ya made of the match MU kemarin Siapa ya Amrabat Kalau gue bilang Ini pemain ada dimana-mana Passingnya itu Passing yang efektif lah kasarnya itu Dia bisa Ngerti gak masu-ku Dia kadang-kadang kita lihat Dia sudah jadi back kiri gitu Kemudian dia masuk ke tengah Jadi DM pendamping Si Casemiro Sekaligus Tukang cover Casemiro Yang sering maju Meninggalkan postnya Kemudian Dia nanti ada di kanan Kemudian nanti dia bisa jadi back Artinya ini pemain cukup Bisa bermain di banyak posisi gitu Atau Kalau misalnya Eric tenag tidak memiliki Full back kanan Ini ingin menggantikan download Kenapa gak pasang 3 back aja gitu loh Mungkin kalau Lissandro nya gak cedera ya Bisa dipasang Lissandro Martinez Pake 3 back ya 3-4-3 atau 3-2-4-1 Ya mungkin Ya Kita anggaplah Si Si Martinez itu cedera gitu Di kiri Martinez Di tengah varan Di kanan Amrabat sebagai 3 back Atau Kalau ngikuti permainan kemarin Amrabatnya sebelah kiri Karena Si Nia cedera Si Si apa Si Lissandro Martinez nya cedera Amrabat di kiri Kemudian di tengah itu Varan Di kanan itu Lindelof Karena gak ada pilihan lain Mungkin itu lebih baik Daripada harus memainkan Dalot Yang bertahan dan menyerang itu Sama buruknya Kayak gitu Nah Itu sih Ya Kalau kita Kita bilang Christopheles layak menang Gak juga gitu Sepanjang permainan Mereka parkir bis Mereka Gak bisa menguasai bola Kayak gitu Setelah golnya Si 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 Anderson itu Mereka kan gak ada Dapat peluang lagi gitu loh Mungkin ada dapat deh Setengah-setengah peluang Cuman Kalau bicara mereka layak menang Mungkin mereka belajar Mungkin karena kan sebelum ini Mereka main di Piala Kerabau Kerabau Cup Melawan MU juga Mereka kalah 3-0 Mungkin mereka belajar Memahami cara Bermainnya si Ras Bermainnya Amrabat Dan sebagainya Dan sebagainya gitu Kemudian ya Kembali lagi Memang lagi Apa ya Mungkin Ini Finishingnya itu gak ada Finishernya itu gak ada Musim lalu kan Rashford Sudah aku bilang Rashford ini bukan Tipe pemain yang bisa Diandalkan untuk Cetak gol Setiap Setiap pertandingannya Karena pace dia itu Bukan pace yang bisa Diandalkan untuk Cetak gol Kayak Alan Lewandowski Benzema Kayak Messi Ronaldo Bukan tipe pemain yang demikian Yang bisa Tiap Tiap pertandingan itu Bisa cetak gol Bukan gitu loh Dia tipe pemain yang Yang kalau aku lihat Secara bakatnya Dia adalah tipe pemain Winger yang masuk ke dalam Kemudian dia harus Memiliki striker Untuk pemantul Kalau aku lihat ya Bukan tipe Tipe sayap Yang bisa ngelayanin Jadi ada tipe Stretch Tipe wing Yang masuk ke dalam Untuk Menusuk ke dalam Kemudian Memerlukan seorang striker Sebagai pemantul Kemudian dia yang Shooting sendiri Kalau aku lihat Itu bakat dia Kayak gitu Nah Kemudian yang di sebelah kanan Kan ini bingung juga Gitu loh Karena ya gak ada nama Selain nama Patri Jadi menurutku harus Bruno Yang main di sebelah kanan Gitu Oke Itu dulu Konten kita kali ini Belum Terkait dengan Apakah Si Kan itu ada Proses handsballnya Proses handsballnya Si Siapa sih Pemain Pemain Apakah itu handsball Gitu Ya kalau aku bilang Itu handsball Gitu Karena Ketika Si Bruno Si Bruno itu Crossing ke Rashford Gitu Bolanya itu Kalau gak handsball Itu tepat Tepat di kaki Rashford Cuman kan Ya yang Mungkin yang menjadi Yang menjadi Perdebatan adalah Dia kan tidak melihat bola Ya gak ada cerita Melihat bola Gak lihat bola Tapi kan bolanya itu Ber Artinya ketika mengenai tangannya Bolanya itu berubah arah Gitu ngerti gak Nah ketika bolanya berubah arah Ya seharusnya itu handsball Gitu Kemudian Apakah Amrabat itu Kan Amrabat juga ada Handsball Apakah itu handsball Ya mungkin bisa handsball Tapi masih bisa kita perdebatkan Nah kalau si Si kasusnya handsball Si crystal palace Kalau itu Aku bilang definitely itu Harusnya dikasih penalti Serius Karena bolanya itu Berubah arah Gitu Ya kalau orang yang ngerti Sepak bola Dikit aja gitu Pasti itu bilang handsball Karena Bolanya itu berubah arah Gitu loh Ngerti gak Jadi ya Kembali lagi yang menjadi Made of the match Di pertandingan ini Ya wasitnya gak tau lah Kenapa yang user yang dirugikan Gitu Kemudian Yang pertama handsballnya Romero Kemudian ini handsballnya Main crystal palace Saya gak tau Mungkin Ya mungkin Memang sengaja Mungkin MU ini Mau dilucutin Gitu Mungkin Mungkin aja Gitu Oke Itu dulu konten kita kali ini Bagi kalian yang suka Silahkan di subscribe Di komen Like Bagi kalian yang gak suka Gak apa-apa Di skip aja Oke terima kasih Ciao Ciao Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!